Ibu Suprapti, 56 tahun, warga RT09, Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, bersama kedua anaknya untuk ketiga kalinya mendatangi kantor badan pertanahan ATR BPN Kabupaten Muaro Jambi. Bersama kedua buah hatinya, ibu empat orang anak yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik ini terus berjuang untuk mencari keadilan atas lahan dan tanam tumbuh miliknya seluas lima tumbuh yang terdampak pembangunan tol. Hingga kini, lahan milik ibu Suprapti tak kunjung mendapatkan kejelasan soal pembayaran ganti rugi atau kompensasi pembangunan jalan tol tersebut. Ibu Suprapti sendiri memiliki legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tahun 2022, Surat Keterangan Ahli Waris, dan Surat Keterangan Warisan. Suprapti bersama suami dan anak-anaknya telah menguasai lahan kebun kelapa sawit tersebut sudah 35 tahun. Namun, dengan adanya proyek jalan tol, legalitas tanah miliknya belum mendapatkan kejelasan ganti rugi. Tiga bulan sudah berjuang, namun hingga kini ibu Suprapti tak kunjung mendapatkan keadilan yang ia harapkan. Di sisi lain, ibu Suprapti juga sedih lantaran tanah warisan dari almarhum suaminya, yang diatasnya terdapat ratusan batang kelapa sawit diduga dirusak oleh anak oknum. Selain tanaman kelapa sawit yang dirusak, tanah ibu Suprapti pun diduga dikeruk dan dijual untuk konstruksi pembangunan proyek jalan tol Seksi Ampat Jambi. Saat ini, tanah warisan dari almarhum suami ibu Suprapti ini berbatasan langsung dengan tanah yang terkena jalan tol. Akibatnya, saat ini ibu Suprapti dan keempat anaknya kesulitan ekonomi karena pohon sawit yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan mereka kini tak ada lagi. Lantaran sudah berulang kali mendatangi kantor pertanahan, namun tak kunjung mendapatkan solusi. Dengan berlinang air mata, ibu Suprapti berharap keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya ini tidak ada tempat ngadu. Pertemuan dengan BPN tadi gimana, ibu? Tidak ada, cuma menjentuh jelasnya tidak ada apa-apa, tidak ada sarannya. Tidak ada kepastian, ibu ya? Tidak ada kepastian, ibu. Yang kemarin soal tol, suruh bikin surat pernyataan dulu, rundingan dulu di rumah, tapi buktinya yang dari sebelah pihak sana juga yang rusak, tidak ada yang kasih tahu, tidak ada kabar sampai sekarang juga, tidak ada kasih tahu kami. Dan kami pun kalau untuk saat ini sudah tidak rasanya tidak ada adil lah gitu. Untuk saya tidak ada benar-benar tidak adil. Yang kena tol cuma sedikit, tapi semuanya dari BPN kemarin dibilangnya kalau bisa selesai semuanya gitu. Hampir 3 hektare, kalau diitung batang 300 lebih, hampir 400-an. Dia pakai alat berat, dikerok, dan tanahnya dijual ke tol. Itu tanah kita, ibu ya? Iya, itu tanah kita, Pak. Sayangnya, dalam masalah ini pihak kantor pertanahan ATR BPN Muaro Jambi hingga kini belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan yang tengah dihadapi oleh ibu Suprapti. Sejumlah media yang akan melakukan konfirmasi terkait persoalan ini ditolak oleh salah satu staf kantor pertanahan tersebut. Dari Muaro Jambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!